Oke, jadi berikut cara membuka roda mesin, roda puli bagian atas ini. Langsung aja kita, pertama kita balik dulu mesinnya. Kemudian kita copot penbellnya seperti ini. Lalu kita taruh lagi mesinnya ke bawah. Setelah itu kakak perhatikan di bagian dalam roda ini ada dua buah baut. Ini kita kendorkan aja. Keduanya kita kendorkan. Hanya dikendorkan aja bautnya. Oke, jika sudah kendor tinggal kita tarik aja ke kanan seperti ini. Kemudian sebelum kakak mengganti seal pulinya, kakak perhatikan biasanya di bagian sini dia menggunung benang banyak. Itu yang bisa mengakibatkan juga minyak menjadi bocor keluar guys. Jadi pada bagian sini kakak bersihkan dulu sampai benar-benar bersih benangnya. Lalu kakak pasang lagi pulinya. Kalau masih bocor baru kakak ganti bagian seal ini ya kakak. Nah, cara mengganti seal ini. Hanya membutuhkan sebuah obeng kecil, obeng plat seperti ini. Kemudian kakak masukkan aja di tengah-tengah situ kakak congkel. Tinggal dicongkel seperti ini dia langsung lepas keluar gak? Nah, ini sudah lepas sealnya seperti ini. Oke, berikut cara pasangnya tinggal kakak arahkan aja seperti ini. Ini buat bagian dalam. Lalu kakak tinggal masukkan. Lalu tinggal diketok-ketok aja mengeliling seperti ini sampai dia rapat ke dalam gak? Oke, sampai dia sudah rata seperti ini. Oke, kemudian kita pasang kembali roda pulinya. Oh ya, sebelum kita pasang roda puli, perhatikan di bagian as. Di sini ada sebuah nock. Nock ini yang kita beri salah satu baut aja. Harus mengunci di situ. Supaya pengunciannya lebih kuat guys. Salah satu baut, baut ini aja yang saya mau paskan di nocknya. Lalu kita kencangkan bautnya di situ guys. Oke, kita rencangkan kedua bautnya. Oke, jika sudah kita pasang kembali fanwellnya. Seperti biasa, kita balik dulu nanti mesinnya. Biar gampang pemasangannya seperti ini. Lalu tinggal kita pasang aja, lalu kita turunkan lagi. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi caranya seperti itu guys. Oke, jadi sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Satu lagi, jika ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar guys. See you guys.